Hai semua kita ketemu di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui Oke kali ini saya mau berbagi informasi mengenai Bluetooth ya ya Bluetooth receiver ini dari Vio tipenya BTA 30 Pro ya ini bisa dilihat ya ya BTA 30 Pro ya Bluetooth ini bisa untuk transfer transmit ya juga bisa bisa untuk receiver transmitter sama receiver kemudian ini sudah high-res audio high resolution jadi dia bisa menerima dari aptx HD HD AC ya kemudian yang high definition Iya sinda yang paling bagus kalau SBC sama aja ya pasti bisa ya Oke kita buka ya sini apa bagaimana isinya oke bukanya gimana nih dorong bukan ini terkata gini bukanya didorong apa kemana kayaknya didorong sih ya oke ini ya kita lihat dulu sini apa saja isinya ada XC A ya kabel XC A dikasih kemudian dikasih USB kabelnya USB USB E ke dikasih USB C ya kemudian ada lagi ini mungkin kaki kaki-kaki ini ya ini kaki-kaki ditempel supaya enggak gampang jatuh gampang jatuh gampang jatuh gampang jatuh gitu ya wanita malah semua nyatuh gampang juga ya kalau nyatuh gampang einmal nyatuh jatuh gampang jatuh gampang Jatuh gampang jatuh gampang kemudian ini ada modenya transmit kemudian receiver dan juga DAC ya, jadi kalau yang ini ada ini ada 3, kalau yang sebelah sini sendiri ini receive di tengahnya ini transmit sebelahnya lagi DAC DAC itu digital audio converter converter ya kemudian ada gainnya sendiri ada gain, ini bagus ada gainnya kemudian disini ada statusnya mana yang connect gitu ya apa pakai USB apa coaxial atau optical bebas ya sama statusnya di bagian belakang ini USB-in USB-in nanti kita baca ya kemungkinan sih USB-in ini apa namanya adapter ya kemudian ada optical 2 optical kemudian line out ini mempunyai XCA tadi dan juga pakai coaxial yang tengah sini coaxial ya ini coaxial yang warna kuning itu isinya kemudian harganya berapa harganya Rp1950 Rp1950.000 Rp1950.000 ya kualitasnya bagaimana saksikan yang berikut ini jangan skip ya baik ini view PTA30 ya kemudian kita nyalakan ya oke kita nyalakan kemudian kita konekkan dengan device ya sebentar kita nyalakan tutupnya kemudian ya A ini langsung bisa kita tag ya kita konek ya oke dan cuma gitu aja tidak pakai password macam-macam kemudian kalau kita lihat di koneksinya ini sudah LDAJ sudah high quality yang digunakan jadi dia bisa langsung pilih yang paling bagus ya bagaimana suaranya kita coba yang bluetooth yang sebelah sini kita nyalakan nyalakan ya kemudian kita buka audio file ya audio file aja yang yang bagus yang kualitas yang bagus oke kita coba pakai audio file ya ya pakai kualitas suaranya bagus sekali ya yuk kita bawain ya menjauh ya gimana suaranya putus-putus ini ini sekitar 5 meter ya stabil dan pernah saya coba di 20 meter jaraknya ya kita ke jalan raya juga masih stabil ya bagus suaranya sini oke itu aja review untuk koneksinya oke semua itu aja yang bisa disampaikan kualitas review ini sudah high resolution ya dimasukkan ke mixer dari yamaha yamaha tipe mg16 x u suaranya luar biasa cernih dan worth it ya kita beli karena di yamaha itu tidak ada butuhnya sehingga kita bisa connect dari hp atau dari yang lain-lain dengan kualitas milih yang paling tinggi oke itu aja terima kasih jangan lupa like share and subscribe see you